Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya masih kenal kan nama saya masih sama pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hortatory exposition nanti akan saya berikan pengertiannya, kemudian ada perbedaannya dengan analitik kelapa saja kemudian contohnya, kemudian kita analisa dan kita belajar tentang language featurenya seperti itu, stay tune ya, di channel ini yang belum mandi silahkan mandi ya, kemudian kamu duduk di depan hp kamu nanti bisa mendengarkan bersama kita bisa sharing bersama tidak tahu silahkan tanya, oke lanjut untuk hortatory exposition ini materi yang agak berat kalau buat saya eksposisi rodo angel oke, tapi segala kesulitan semua kesulitan pasti ada nah, betul ada solusinya oke ya hortatory exposition what is the password kata kuncinya apa keywordnya apa oke, hortatory exposition keywordnya adalah kalau hortatory itu nanti is giving the recommendation yeah, about something should not be done ya jadi memberikan sebuah rekomendasi memberikan rekomendasi apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak seharusnya dikerjakan tapi kalau di analytical exposition is to convince someone about something dia akan masuknya ke reiterationnya oke, lanjut definition atau purpose ya definisi atau tujuannya tujuan dari hortatory exposition adalah saya pakai bahasa inggris ya I'm using english I'm using english hortatory exposition is a text of spoken or written text that intended to explain the listeners or readers that something should or should not happen or be done gitu ya jadi hortatory exposition adalah sebuah text baik tertulis maupun lesan yang mana menjelaskan kepada para pembaca tentang sesuatu yang seharusnya dapat kamu kerjakan ya seharusnya mengerjakan apa dikerjakannya apa dan yang tidak apa seperti itu tapi pada analytical exposition beda analytical exposition text is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding with purpose to persuade the reader the idea is an important matter nah ini sudah sangat jelas sekali kalau disini adalah tentang ya analytical menjelaskan tentang ide penulis tentang fenomena yang ada di sekitar kita oke lanjut itu definisinya itu jadi udah dari definisinya sudah berbeda nah sekarang kita kasih generic structure nya generic structure antara hortatory dengan analytical apa bedanya nanti bisa kita simak bersama untuk yang pertama yaitu untuk yang hortatory ada tesis tesis is denouncement of issue concern kemudian yang kedua ada argument argument is reason for concern and leading to recommendation kemudian yang ketiga ada recommendation recommendation is statement of what ought to or not ought to happen ya tapi apa yang terjadi dengan analytical perbedaannya apa kalau di analytical untuk yang pertama sama sama-sama ada masalahnya masalahnya apa namanya namanya tesis tesis introducing the topic and indicating the writer's point of view ya dia pakai sudut pandang kemudian yang kedua nah di analytical ada argument pak sama pak perbedaannya mana nanti kita kasih tahu argument yang kedua explaining the argument the argument to the to the writers ya terus yang ketiga ini yang membedakan analytical sama hortatory kalau di hortatory ada recommendation kalau di analytical ada reiteration reiteration itu adalah restatting atau pernyataan ulang atau pengulangan ya restatting the writer's point of view oke lanjut nah ada lanjut feature lanjut feature nya apa ini juga tak kasih perbedaannya juga jadi kita bisa enak nanti hortatory exposition using simple present kemudian using temporal connective and then using accent accent verb accent verb disini adalah verb 1 verb 2 verb 3 verb 4 itu yang namanya accent verb nah yang di hortatory karena dia pakai using simple present berarti dia pakai verb 1 ada S atau E S nya oke kemudian ada using recommendation verb ya ada using temporal connection atau temporal connective kemudian untuk yang analytical dia using internal conjunction kemudian using causal conjunction terus selanjut ada using simple present yang sama yang mana sama-sama menggunakan simple present kemudian using express writer feeling all I idea oke bisa membedakan ya yang sama hanya satu simple present yang lainnya beda oke lanjut nah disini ada differences nya secara global tak kasih langsung hortatory the last paragraph is recommendation itu cara gampangnya untuk analytical cara gampangnya cara nitenising gampang paragraph terakhirnya adalah reiteration restating of writer's point of view restating writer's point of view gitu ya oke berarti reiteration itu sama dengan conclusion sama dengan conclusion tak kasih contoh tapi ini contohnya hanya untuk hortatory saja oke why you should eat breakfast why you should eat breakfast kenapa kamu harus makan atau sarapan pagi oke disitu ada paragraf satu a lot of people blah 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 silahkan dibaca sendiri ya nanti sampai going to their activities itu paragraf paragraf satu berarti dia merupakan tesis nanti kita akan analisa kemudian ini masih sama ya kemudian lanjut nah eksposisi biasanya teksnya adalah teks panjang gak mungkin teksnya sedikit kok gak mungkin nah ini ada berapa paragraf tadi oke ya nanti bisa di scroll sendiri nah last reason kemudian nah kita akan analisa dari apa yang sudah diberikan tadi dari contoh tadi untuk generic structure why you should eat breakfast paragraf pertama namanya adalah tesis itu yang saya kasih warna merah yang saya kasih warna merah tesis tesis tadi apa tau oh dia sebuah permasalahan a lot of people especially young people go throughout the day without having breakfast many people believe that is not necessary or they say that they don't have time for that and began that day with no meals I believe that everyone should eat breakfast before going to their activities oke and ekstra lanjut nah ini baru tesisnya kemudian yang kedua argument argument ini berarti alasan yang menguatkan the first reason nanti ada the second reason ada the third reason alasan pertama alasan kedua alasan ketiga nanti bisa dibaca disini oke lanjut ini alasan yang kedua kemudian yang terakhir itu yang di teks tadi the last reason terus kemudian yang paragraf terakhir yang kita bisa bedakan di hortatory ada recommendation di analytical ada reiteration di hortatory pasti ada rekomendasi rekomendasi yang mana you have to you have to realize you have to realize that breakfast is the most important mean you have to realize berarti should not be done seperti itu jadi harus dikerjakan apa yang tidak harus dikerjakan apa kemudian lanjut feature ini yang terakhir lanjut feature ada beberapa yang pertama adalah using presentent contohnya ada itu saya sebutkan satu saja many people believe that it is not necessary dia pakai verb 1 kemudian yang kedua yang kedua lanjut feature-nya apa oh lanjut feature-nya pakainya yang using temporal connective dia pakai first reason second reason and the last reason kemudian yang terakhir atau yang nomor tiga using action verb dia pakai say dia pakai kata kerja kata kerjanya disitu dicontohkan say skip go look karena dia pakai to be maka pakai looking kemudian let and etc kemudian selanjutnya using recommendation word recommendation word-nya pakai shoot pakai think and battle oke gitu ya nah ini kamu sudah ditertawain ini lumayan luar biasa ya berarti kamu paham untuk hortatory hortatory-nya apa tadi yang terakhir recommendation analytical yang terakhir adalah reiteration oke semoga ilmunya bermanfaat sukses buat kalian semua jangan lupa untuk selalu belajar belajar dan belajar oke thanks for your attention terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih